sabar ya cepet kok ini 5.000 semuanya 5.000 semuanya kita muncul mati lah, mati lah Hei Uuuuuh hei Joe Joe bantui jepet tinggal temankan Ayo hei ayo, yo Ayo! Ayo, aku sempat, aku! Ayo, ayo, kembali, aku! Ayo, ayo, kembali, aku! Tuan-tuan, aku! Udah, 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 udah! Tidak, ada, ada, tuk! Tidak, ada, ada, tuk! Aduh, bernama lagi. Baik, 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 baik! Udah, udah. Rundra Udah-udah. Yuk. Enggak, enggak. Lu juga, Sindra. Kenapa sih jualan di pinggir jalan? Kan lu di jalan-jalan nggak boleh. Abisan kesel gue. Gue dagang di sini, di dalam pasar nggak laku-laku. Yaudah, gue pergi aja di pinggir jalan. Ya masalah itu macet, ya terserah lah. Gimana mau laku? Lu buka tokonya jam 2, ya pasar udah sepi. Sotoy lu. Ini pasar kan rame sampe malam. Iya, sampe yang beli makanan. Yang benerin kunci mah nggak ada. Eh, Nra. Kalo katerang dulu, rejeki lu tuh udah dipatok ayam, Nra. Bener tuh kata Bu Remy. Eh, enak aja lu, Remy. Lu kape gue mau main kartu. Remy Bustitasari indah sekali. Lu catet tuh nama gue. Awas salah lagi, ya. Aduh, ini emak-emak ngapain sih ikut campur aja? Eh, dibilang wajib betut lu. Tuh, wajib betut lu. Terus gue... Lu ya, Nra, kalo dibilangin orang tua. Nih, denger ya. Lu mestinya lu niru tuh almarhum bapak lu. Ya tuh dulu orangnya rajin banget. Buka lapaknya aja tuh pasti pagi-pagi. Terus nih, siap abis sarapan. Itu dipasti tuh kemu sholah. Dia tuh sholah Tuhannya. Bu, Nra, nggak pernah ketinggalan. Nggak kayak lu. Tuh, males. Ruyang banget gue dengerin nocoknya deh. Dih, uluan nantra. Eh, lu niru ya. Kayak bapak lu ya. Iya, iya. Gue lah rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Karena rasulullah sallallahu alaihi wassalam dan beliau akan menambahnya terserah. Karena apa? Tasbir. Tahmin. Tahlin. Tahbir di pagi hari. Di subuh hari. Di pagi hari. Itu adalah sedekah. Adem banget liat ustad baru ini. Udah seleh. Baik. Berkarisma. Masih single lagi. Astagfirullahaladzim. Kok jadi zinah mata gini sih? Dan kalau ini mendapatkan rezeki dunia, maka bersedekalah. Dan semua sudah termasuk dari apa? Termasuk dalam sholat ini. Kenapa? Di waktu duha ini adalah waktu yang ditamakan. Maksudnya apa? Ketika sholat hajib adalah waktu yang mustajab. Dan duha adalah waktu yang mustajab. Karena apa? Karena banyak orang lalai di waktu-waktu yang mustajab. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan apa? Demi duha. Wabduha. Yuk sama-sama kita baca. Wabduha wal layli iza sejau. Ma wajda'aka rabduka wa ma wala. Makanan. 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 uh kok enggak ada makanan sih kakinar gimana sih Assalamualaikum Assalamualaikum Kak udah gimana aja nih lihat tuh nggak ada makanan gue laper Kak Ya Allah kakaknya ngucapin salam bukannya dijawab mulu malah marah-marah ya Waalaikumsalam eh gimana hari ini telangganya rame nggak nggak nih banyak kapan satu aja nggak ada kamu sih nggak dengerin kata kakak Coba kamu tuh buka kiosnya pagi-pagi jangan siang-siang kalau siang-siang tuh malu kepatu kok ah ya Merjukinya harus mau 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 aku nggak capek Pak pegel nih kuping dengernya daripada tadi diceramain terus udah Mana neka gak ada Kok seret sih Gak apa-apa Loh Dahlah Kok diguninnya sih motor gue Nih pasti Kak Kinar nih Kak Kinar Kak Kinar Kak Kinar Apa sih Teriak-teriak aja Nih Kau apa Kenapa motor gue digembok Sengaja Sengaja Yalah biar kamu tuh gak penduyuran sampe pagi Drak, kamu ini udah dewasa Jadi harusnya kamu itu bertanggung jam sama hidup kamu sendiri Lagi ngapain sih balapan motor terus Nanti kalau silahkan gimana Udah Reset Udah Punya adik ini bangsa Setiap dikasih tau malah marah-marahmu Udah Astagfirullahaladzim Udah 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 Terus Kak Bisa gak sih satu hari aja ya Mulut kakak dikunci Capek dengernya Eh Andra Terus Ini kamu mau kemana Kan sebentar lagi udah mau maghrib Kak Hubungannya gue mau kemana Sama mau maghrib apa emang Wah Orang itu kalau mau maghrib Siap-siap masjid lah Mau sholat berjamaah Bukan malah keluyuran kayak kamu Ingat loh Andra Kewajiban kita itu sholat lima wang Cuk Andra Andra Selim banget sih jadi adik Kenapa sih gue punya kakak Nyebelim banget Bahwa elah setengah mati Kalau gue gak boleh pake motor Dia juga gak boleh pake sepeda Kok Kayak bunyi Eh Eh Pasang nolongin Andra Iiii Andra Apa-apaan sih kamu Rony Tauan banget sih kamu Kamu tau gak sih besok tuh kakak Masih dateng ke rumah mamahnya Raffi buat nyuci Loh Terus Nanti yang diomelin mamahnya Raffi Gue gitu Temen-temen gue Warga gue Saudara gue Derita lo gak Tidak sama ya Andra Andra Kenapa sih Punya adik satu-satunya Tapi nyebelin banget Jangan sampe deh aku jadi darah tinggi Gara-gara dia Sampai Diam Makin kiner ya Allah Wah Vi Assalamualaikum Enra Salam Vi Wih Di Motor baru nih kayaknya Oh enggak Enra Enra Lo besok ada acara gak? Cara kagak ada kenapa? Kebetulan kalau lo gak ada acara Misalnya lo dateng ke rumah gue Ada syukuran rumah gue abis isya Syukuran? Abis ngapain? Kok disyukur-syukurin gitu? Iya syukuran buat gue Enra Insya Allah Kalau gak ada alangan Bulan depan gue mau berangkat Keluar negeri Keluar negeri? Lo mau ngapain? Jadi TKI Gimana kak Arap? Hongkong? Bukan Gimana? Bukan Gue alhamdulillah banget Gue bersyukur Gue dapet basis TKI Kuliah ke rumah negeri Sekolah dong lu disana? Iya Hebat deh Oh iya Lo gimana? Lo gak pengen lanjut kuliah di sana? Lo pake nanya gue Ya gue sebenernya pengen sih Cuma ya gimana ya? Duit juga gue kagak punya Ya Lagian kan gue juga gak sepintar Lo, Vi Ya udah lah gue Gini-gini aja Gue ngejalanin Bisnis bokap gue tuh Duplikat kunci Ya tapi sepi sih Yaudah Nra Gue doain Musah lo lancar Min Oh iya Sekarang infoin ke Ariel juga ya Besok gue dateng ke acara gue Oh iya ya Ntar gue kasih tau dia Yaudah kalau gitu gue coba dulu Nra ya Eh besok jangan lupa loh dateng Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Enak banget sih Raffi Kenapa nasib gue kayak gini banget sih Mana kamar kaki? Baik nih Hey Joe Wih my friend Gue boleh pinjem motor lo kan? Pinjem? Motor lo lo kemanain? Aduh Motor gue tuh lagi disita sama kakak gue Resek banget Terus ya gue pinjem ya Gue harus balapan sama friends Pakai lo juga kan masih kesel ya Yaudah tuh Daripada motor lo nganggur Mending gue pake Buat balapan Joe please lah Eh pinjemin gue Gue tuh harus banget balapan sama friends Kalau gue gak balapan Gue kalah taruhan Eh masa temen lo kalah taruhan Lawan dia doang Oke 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 Gue pinjemin Udah siapa? Udah siapa? Tapi inget Jangan sampe motor gue lecer Tenang Lo tau kan gue jago Gue jaga ini Oke Eh Kuncinya mana? Eits Tara rank you Kalian tenang aja Gue gak bakalan kalah lawan mereka Jangan sampe kalah dong Iya gak? Harus menang Gue percaya gue pasti bakal Ayo 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 ready 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 go go Duh, Elra mana sih? Udah jam 12, belum pulang juga. Kenapa sih itu anak-anak nyuruh? Padahal gak ada manfaatnya loh. Motor udah disita. Makasih aja. Aduzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Sub indo by broth3rmax Ya Allah, kenangkanlah hati hamba ya Allah. Semoga gak terjadi apa-apa sama Hendra. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax makanya tong kalau pakai motor jangan ngebut-ngebut karena kau jatuh sakit Bapak bukannya bantuin gue tolongin gue ya gue dibentak-bentak lancur lagi motor nih misalkan ini tuh habis aduh 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 eh ah 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 lu pergaini peteng Aduh mati gua mojo Aduh, mesti bangun apa, gue. Kak! Kak! Saya rolazim, keterolahan deh, ini anak. Yang segini baru pulang. Ya, astagfirullahaladzim, Andra. Andra, kamu kenapa? Seguh, gue gak apa-apa. Ayo, ini lihat, nih. Ayo, saya gitu. Kamu abis kecelakaan, abis berantem, atau abis jatuh sih? Andra, kamu gak dengerin kata kakak sih. Kerjaan yang kluyuran mulu. Coba kamu dengerin kata kakak. Pasti gak akan kayak gini kejadiannya. Harus itu perbanyakin ibadah, Andra. Bukannya malah kluyuran terlewat. Stop, 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 stop. Saya stop gak? Adiknya lagi begini masih aja diceramain, ah. Astaga, wazim. Andra! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu! 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 Awas jangan salah Qibla Salam mima waktu salam Subuh berasa Maji pisah Salam mima waktu salam Salam mima waktu salam Ayo sholat kawan Salam mima waktu salam Aduh Mesoknya taruh sini sih Kak Ginar Masih ngantuk Udah bang? Berapa? 2 ribu Makasih Udah tiap mbak Iya Apa-apa nih? Masak sendiri Kalau terus-terusan bangun siang Gak inget sholat Dan gak mau dengerin kata kakak Kakak gak bakalan masakin kamu lagi Iya pangsih kak Ginar 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 Dari mana sih? Tapi, gue duit dari mana coba? Asem banget rasanya gue. Gak kayak Raffi. Kenapa sih Raffi? Lalu gak tau. Enggak. Nih, Raffi itu mau sekolah di luar negeri, di Amerika. Padahal dia celun banget kan ya? Iya. Eh, Drak. Jangan-jangan nih, jangan-jangan nih. Dia pake jimat. Bener juga loh. Kalau gak pake jimat, gak mungkin dia sehoki ini. Lu bayangin aja, dia udah juara kelas. Terus sekarang dapet beasiswa ke luar negeri dari perusahaan minyak. Nah, nanti itu, kalau dia udah kelar dari kuliah yang di luar negeri itu, dia bisa langsung kerja di perusahaan minyak itu. Oh, jadi tukang minyak keliling. Wah, capek gue ngomong sama lu, nyoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kunci saya, bengkok bisa diberi ini. Oh, bisa. Bisa, bisa, bisa. Bisa, Pak. Bentar ya. Berjain. Berjain. Tadi saya denger kalian ngobrol, kalau boleh saya kasih saran, ya jangan sung-sung. Gak baik. Iya, Pak Ustaz. Maaf. Tadi juga lagi ngobrol-ngobrol biasa aja. Udah? Udah. Oh, mau kasih banyak. Berapa ya? Seratus ribu. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam. Pak. Pak. Tidak apa, Indra? Wah. Tidak, Indra. Lu ngerjainnya cepet banget. Pakai apaan? Gue kerjain dia. Itu kunci, kagak bakal bisa dipakai. Tidak, Indra. Lu parah, Indra. Eh, gimana konsumen mau percaya sama lu? Kerja lu aja asal-asalan. Yow, yow, biarin aja sih. Lagian tuh orang dateng-dateng pake peci. Pake koko, ya. Terus ceramahin orang. Udah kayak Ustaz. Kenal juga kagak. Duh, gitu ya. Tau, ah. Waalaikum. Makasih, Bu. Anda. Assalamualaikum. Makasih, Aryo. Indra, terima kasih. Makasih, Mere. Makasih, Mere. Iya, Makasih. Amin. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana orang yang selesai kunci di tempat? Hmm. Alhamdulillah, terima kasih udah hadir di sini, Pak Ustaz. Selamat datang. Minta doanya ya, Pak Ustaz. Insya Allah. Ustaz, berani. Ustaz. Tari. Selamat. Terima kasih, Pak Ustaz. Insya Allah. Saya mohon doanya, Pak Ustaz. Insya Allah. Gimana beneran? Emang gak kenal gue? Gimana? Ketemu lagi? Eh, ketemu. Emang mau ketemu di mana, ya? Tadi sih. Yang kan aneh kan sempet benerin kunci, Pak Mente. Oh, iya, iya, iya. Tapi, kayaknya kuncinya bermasalah, deh. Karena pintu rumah saya gak terbuka. Masa sih? Masa sih gak bisa? Iya. Tapi gak apa-apa. Alhamdulillah, yang punya kontrakan punya kunci saya harap. Jadi, saya bisa masuk rumah. Oh, alhamdulillah, deh. Masa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, Pak Ustadz bisa hadir di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Saya di sini memohon doa dan restunya untuk anak saya, Rafi. Agar bisa berangkat ke Amerika bulan depan tanpa suatu halangan yang berarti. Amin. Saya juga mohon doanya agar lancar dan sukses studinya Rafi di sana dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Amin. Mari kita berbelajar kepada Allah SWT. Angkatkan kedua tangan kita. Astagfirullah, nazimu astagfirullah, nazimu astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbi, ashadu wa la ilaha ilallah, la ushrikubihi syai'an. Ashadu wa la ilaha ilallah, Allahumma salli ala yasulina Muhammad bin Fatihi lima akhulika, wal khatimin lima sabak. La shirr alhaqq bilhaqquil hadhi ilah siratikal mustaqib. Eh, buruan. Ayo, buruan. Iya, 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 bentar, bentar, bentar. Sini, sini. Sini, ayo buruan masuk. Sini. Dulu berapa langsung, Kak Arbus? Kamu pasti bikin ulah lagi ya? Naku deh, pasti kamu yang ngerjain Ustaz Joni kan? Kamu bikin kunci bitmu habis dipakai lagi. Ya kan? Wah, kakak udah se-uzon loh. Gak boleh, Kak, se-uzon itu dosa. Eh, Hendra, kamu tuh harusnya bisa contoh Raffi. Raffi? Nah, ini ngomongin tentang Raffi nih, Kak, ya. Gue jadi curiga. Kayaknya Raffi tuh pake jimat deh, abis hoki banget dia. Aduh, 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 aduh. Istighfar, ini tampun sama Allah karena udah fitnah Raffi kayak gitu. Gak percaya sama adiknya. Percaya deh, Kak, gue yakin dia pasti pake jimat. Buktinya dia hoki, dia mau keluar negeri kan sekarang? Brak, kamu tuh juga bisa kayak gitu. Yang penting kamu tuh sholatnya rajin. Sholat lima waktu, rajin ibadah, rajin puasa, rajin sedekah, rajin sholat sunah, apalagi sholat duha. Itu bikin rezeki kamu lancar. Hidup kamu jadi bahagia, semuanya jadi berkah hidupnya. Bahagia. Dah, pokoknya besok gue gak mau tau, gue harus tanya sama Raffi. Eh, tapi kakak tuh gak setuju sama kamu tuh kok. Hendra, ini iseng banget ya kamu nih. Ayo silahkan masuk Nahendra. Kamu duduk dulu ya, sebentar tante panggilin Raffi. Iya tante. Mana ini bucet deh, lama banget. Raffi. Raffi. Wih, lo mau ke sini? Juga, lo. Kangen lah ya sama gue. Kangen lah. Nih, gue langsung aja ya. Gue mau nanya nih, gue perhatiin. Hidup lo tuh lurus, lulus. Lo hoki banget. Ya, lo juara kelas. Lo dapet beasiswa nih sekarang. Keluar negeri lagi. Terus, nanti lo kelar kuliah, lo langsung dapet kerja. Hoki banget, lo. Lo pake jimat. Lo jim. Woy, jimat namanya Shiri. Itu dulu sama yang besar. Ya, gue gak percaya nih ya. Gue percayanya lo pasti pake jimat. Kalo enggak, gak mungkin hidup lo sehoki ini. Masih, gue bilangin. Lo kalo mau kayak gue, atau mungkin ngelampauin gue. Kunci itu cuma dua. Lo rajin belajar. Saat lagi lo berdoa. Udah itu doang. Enggak percaya gue. Lo pasti pake jimat kan. Udah, kasih tau gue aja. Ini kan cuma gue nih yang tau nih, ya kan. Kasih tau juga. Biar gue... Gue beneran. Lo tinggal ngakuin yang gue bilang. Udah, sisanya lo bersedih sama Allah. Biarin Allah yang ngatur. Enggak, enggak. Gue masih percaya lo pasti pake jimat nih. Nah, terus tadi lo ngapain? Lama banget gue tungguin. Oh, yang tadi? Iya, sampe bete gue. Gue lagi sholat duha. Sholat duha? Iya, sholat duha. Jadi gini. Dalam Islam ada namanya sunnah sholat duha. Nah, kalo lo ngelakuinnya setiap pagi, dan lo rutin menjalannya, insya Allah ngerah. Rezuki lo dimurahin, urusan lo dimudahin. Percaya sama gue. Assalamualaikum wa alaikum salat. Ustaz! Mau kemana, Ustaz? Mau sholat. Oh, yaudah saya antara aja barengan. Enggak usah, jangan kaki aja. Enggak apa-apa searah ini kan. Benar? Iya. Ustaz! Ya? Tahu sholat duha gak? Tahu. Kenapa? Istimewanya apaan? Keutamaan sholat duha itu mempermudah atau memperlari sarkisinya. Jangan-jangan rapi selalu berhasil selama ini gara-gara sholat duha. Ustaz! Bang Ferli, saatnya batang hitam! Itu, penuh dah pagi pagi udah datang. Iya dong! Ustaz! 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 Ustaz. Kenna. Kok kamu pagi bukanya? Iya dong. Biar rejekinya gak dipatang ayam. Ini gua dagang dari pagi gua yakin rejeki gue top chair. Tinggal gue tunggu aja. Banyak duit gue. Banyak duit dong? Wah iyalah jelas bangunnya dari pagi ya kan rejeki gua gak ke patok ayam Mantep dong ya Mantep lah Jod, ngapain disini? Salah gua kesini ya Kalo gua gak kesini lu gak bakalan bayar hutang Oh nyari gua Oh ya 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 Endra mau kemana sih lu Mau kemana sih Bener-bener lu ya Lu ngulis mulu lu Lu mau bayar apa gak? Bahjar gua mana uangnya kalau bayar Kalo lu gak mau bayar lu gua acak-acak Jod, iya, iya, emang gak bisa besok apa? Sekarang, sekarang, sekarang Lu bayar sekarang Ikut gua, ikut ya Tom Ikut gua Hey Jorja Apaan sih bos? Itu lumayan sebelah sana Ya gue tau, gue cuma muter tuang bos Ayo ikut gue, ikut gua lu Ya, ya, ya Udah bener lu ya Halo Assalamualaikum Kinar Waalaikumsalam Tuh si Hendra dibawa sama preman ke rumah lu Astagfirullahaladzim Hendra Yang bener bu Beneran ibu kakak bohong Tadi ibu lihat tuh kata si preman Si Hendra disuruh pulang buat ambil duit Ganti rugi gitu Apa? Duit? Duit apaan? Lagian kita gak punya duit bu Dan sekarang saya juga lagi di rumah bu Henny Lagi jemurin Kinar ibu nih takut Untuk preman tuh ntar dateng ke rumah lu Terus ngabrik ke rumah lu deh Ya Allah yaudah makasih ya bu Nanti saya segera pulang Ya ya yaudah ya Kinar Ya Allah Hendra Kumpulan Mana Gucurin uration Heee Gak jadi Gua motif motor Ah lama lu Lu kalo gak digini lu nggak bakal bayar hutang lu Gak bisa besok aja apa Ju Ya? Enggak Gak bisa kan Gak bisa Siapanya ngomong, ngacu ini orang ini. Ah, reku! Wah, enas banget gua. Eh, Jo! Eh, Jo, tunggu-tunggu! Ada apaan, Sini? Ah, Kak Ginar tanya sendiri aja sama si Endra. Kui! Kak Ginar? Endra! Endra! Sini! Loh, apaan sih, Kak? Kamu bikin lu apa lagi sih? Aduh, Kak, Kakak tuh harusnya khawatir sama adenya. Tuh celengan adenya, diambil orang. Ih, malah diceramain dulu diomomomui. Ah, oh! Kali apa ya? Kakak tuh serius? Kenapa sih kamu bikin masalah mulu? Kalo Kakak tahu, sekali lagi kamu bikin masalah, Kakak juang lah ya motor kamu. Ih, apa-apaan? Itu kan motor dari bapak buat gue. Mau kemana? Kerja lah, gara-gara kamu nih kakak, ninggal dicucian gue yang ini. Gua mulu disalahin, gua mulu disalahin dah. Awas, ngga salah lagi. Kenapa sih itu orang hobinya nyubitin mulu? Sekali-sekali kayak kasih duit. Pes banget gua. Mulai besok kayaknya gua udah harus sholat dua deh. Ya Allah, Hendra. Itu jam waker bunyi ga berhenti-berhenti. Bukannya bangun. Kok ga ada? Hah? Hendra hudu. Sama? Seperti. igan kun алg estos! Wenna ya, kau mat chociaż sejan liacyjilah. Ya Yahweh, kau tidak mau satu kiss dah. Oh! Man. Alhamdulillah ya Allah Akhirnya hendr semua juga Masya Allah Ya Allah Alhamdulillah Lu dateng lagi pagi-pagi enggak Iya Eh oh iya Tadi nih ada empat orang dateng kesini Dia mau servis kunci sama duplikatin kunci Tapi lunya belum dateng Serius empat orang? Iya serius Tapi pan lu belum dateng Udah deh tuh jadinya pada pergi lagi Ilang dong rejeki gue ya Makenya Lu nih ya besok-besok Lu dateng gak ada pagian deh Gue yakin pasti deh Laris lagi nih lapak lu bener Iya amin Yaudah mbak Lepsi dulu Bilang lagi rejeki gue ya Bismillahirrahmanirrahim Sabihis ma rubbikal a'la Alladhi khulaku fasawwa Walladhi khuddaru fahada Astagfirullahal azim Sadakallahhu'll azim Mulu makanannya fewer in apa Astagfirullahal azim Pulang kerumah tuh ucapin salam Bukan malam marah-marah Buka banolé banget deh Ah, gue mau lagi bete nih, gue. Kapan sih kamu gak pernah bete? Ini gue serius, kak. Ini gue serius. Sebel banget gue. Nih ya, gue kasih tau nih. Katanya sholat duha itu untuk melancarkan rejeki, betul? Hmm. Betul, kan? Tapi apa? Rejeki gue hari ini gak ada. Sama sekali gak ada. Gue cuma dapet satu pelanggan hari ini. Masa sih? Iya, empat pelanggan ini malah kabur saat gue sholat duha. Astagfirullahaladzim, istighfarndra. Jadi niat kamu sholat duha itu karena itu? Hah? Dengerin kakak. Turunin kakeknya. Sini. Dengerin kakak. Bisa ada belakang. Kalau niat kamu aja udah kayak gitu, gimana mau dijabah sama Allah? Sekarang kamu udah sholat fardu belum? Lakuin dulu sholat fardu, baru sholat sunnah. Karena kewajiban kita sebagai muslim itu ya sholat lima waktu. Kalau kamu udah rajin sholat fardu, rajin sholat sunnah, apalagi sholat duha, pasti rezeki kamu bakal berlimpah, Indra. Ngerti kan? Ngerti kan adik kakak? Hah? Apa mau kakak cubit lagi nih ya? Kakak cubit lagi ya? Bisa lu anak kecil cubit-cubit. Ih! Kalau dikasih taunya marah-marah mulu. Assalamualaikum Wa Alaikum Sarah Assalamualaikum Wa Alaikum Sarah Apa kabar akhir? Sudah sholat? Sudah sholat kah akhir? Dan apa kabar ukti? Dah sholat kah ukti? Bila sudah sholat, ukti cantik sangat. Begitu pun akhir? Begitu pun akhir, gantengnya makmaksimal. Ayo merapatlah kawan, sholat itu bukan beban. Ya tambah semangat kawan, ya tambah semangat kawan. Awas jangan salah kibat. Salam Allah. Salam Allah. Salam Allah. Subuh kuburasa. Magik bisa salam Allah waktu salam. Salam Allah waktu salam. Ayo sholat kahwin. Salam Allah waktu salam. Salam Allah waktu salam. Bang. Ya? Bisa benerin kunci nggak bang? Oh bisa, tapi bentar saya buka dulu ya. Jadi gini bang, saya kehilangan kunci di rumah, dan tolong abang bikinin kunci yang baru lagi ya bang ya. Oh jadi saya ngukurnya di rumah emas gitu? Betul bang. Ya bisa sih. Bisa. Ya biasalah, nanti ongkosnya kita tambahin. Oh boleh. Bener juga kata Kak Kinar. Gue dapet rejeki hari ini. Bang bang, yuk. Oh iya yuk, sekarang aja yuk. Mari rumah, yuk. Mari bang. Aduh. Wah mas, ini kayaknya jenis baru nih. Saya nggak bisa ngukurnya, saya harus ini, harus saya bongkar nggak apa-apa. Waduh bang. Coba saya periksa lagi ya. Ya. Berani-beraninya ya, lo pulang pakai alesan pintu rusak mau buat tukang kunci lagi. Neng, jangan gitu atuh Neng. Masa abang dikunciin kagak dibukain pintu? Biarin aja! Biar lo tidur di luar! Gua tau lo deketin cewek kan lo? Yang tua nggak bila cuara di sana! Neng. Abang itu kagak salah. Kagak pernah selingkuh. Abang setia sama Neng. Hah? Bohang lo! Gua liat! Lo jalan sama dia! Lo ganggu-gangguin dia! Lo ajak makan! Lo ajak shopping ya! Udah, udah. Nggak usah berantem. Nggak usah berantem ya. Tuh, Neng. Dengerin. Abang mah kagak pernah punya salah sama Neng. Salah! Aduh! 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 Loh! Kok lo yang kena? Laki gue kemana ya? Itu! Eh! Jangan kabur! Jangan kabur! Jangan kabur! Nampun! 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 Gimana kak? Katanya sholat duha itu melancarkan rejeki. Hah? Ini rejeki? Eh! Nggak boleh gitu. Yang namanya rezeki itu bukan cuma materi. Kamu sekarang masih bisa nafas aja itu namanya rezeki. Kita sekarang sehat juga namanya rezeki. Drak! Sholat duha itu adalah sholat sunnah. Yang penting kita itu harus ngelakuin sholat lima waktu karena itu udah kewajiban kita sebagai muslim. Kalau misalnya kamu udah ngejalanin sholat lima waktu ditambah kamu sholat sunnah, baru nanti rezekinya bakal ngalir, hidup bakal berkah. Nampun! 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 Indra glow!! Nampun! Nampun! iya gua bangun ya kak gua bangun iya bangun 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 awas tidur lagi dia harus lu harusnya kakak mari orang tua ajar anaknya sholat Allahuakbar mari anak-anak mari mulai sholat ayo merapatlah kawan sholat itu bukan beban ya tambah semangat kawan awas jangan salah kibla salam lima waktu salam subuh rasa makin bisa salam lima waktu salam salam lima waktu salam ayo sholat kawan salam lima waktu salam walaiku salam salam lima waktu salam walaiku salam salam lu bocah bau kencur ya bang gue belum bisa bayar bang toko gua sepi hei hei urusan sepi atau rame bukan urusan gua ngerti lu udah nunggak dua bulan lu belum bayar kalau nggak bayar baru hancur ini jangan bong-bong ya udah besok gua datang ke sini dan siapin uang tunggakan tiga bulan kalau sampai enggak lu yang sabar eh 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 terlaluan tuh reman-reman ya selamat menikmati jaga kakak kamu teruskan usaha toko apa kenapa aku juga sesimbuh iya pa papa jangan konggitu apa pa papa papa bantung 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 Huan, 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 Huan Huan Huan, 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 Huan Halo, iya wa'laikum salam Hah Kecelakan Kakak kamu jadi korban tabrak lari. Kayaknya tangan kanannya patah. Tidak apa-apa lagi sih? Kak, ini yang lu sebut rezeki. Gue udah ikutin semua yang lu suruh ya, semua yang lu minta. Lu suruh gue sholat wajib. Kau sholat? Kau lakuin? Lu suruh gue sholat duha? Kak, gue juga sholat. Gue lakuin, Kak. Lu bilang sholat akan bikin hidup gue lebih bahagia, lebih baik lagi, tapi... Apa yang datang dari sholat? Apa? Gue pikir om Allah itu benar. Sholat bikin hidup gue lebih baik. Ternyatanya apa, Kak? Allah mana? Toko Bapak. Toko Bapak diri Suprema. Dan lu... Sekarang ada di sini, Kak. Tangan lu kayak gini. Apa ini namanya bahagia, Kak? Apa gue harus tetep sholat? Harus? Bu, Raffi, makasih ya udah anterin Kinar pulang ke rumah. Maaf, Kinar jadi ngerepotin. Iya, Kinar. Kami tidak merasa direpotkan sama sekali kok. Udah sekarang kamu istirahat aja dulu, gak usah kerja ya. Mudah-mudahan kamu cepet sungguh. Amin, makasih, Bu. Kak Kinar, kalau gue tau apa-apa hubungin Raffi ya, jalan langsung kan. Kalau gitu, Raffi sama mama pamit dulu. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Mari, Kak Kinar. Iya, Ibu. Hendra kemana sih? Bukannya jam itu. Masih-masih tidur nih. Hendra? Hendra? Astagfirullahaladzim. Tuh kan belum bangun juga. Bangun, bangun. Hendra? Bangun. Lihat ini udah jam berapa? Udah siang, ya Allah. Ya Allah. Sholat. Kak. Iya. Sholat itu gak bikin hidup gue lebih baik? Enggak. Beberapa hari ini aja gue gak sholat. Hidup gue tentan pun sama aja. Ya Allah. Kenapa lagi sih, Tuhan? Astagfirullahaladzim. Hendra? Belakangan ini lu buka toko siang mulu. Sekalian sholat jur ya? Apaan? Gue baru bangun. Hah? Pegian percuma gue sholat. Ngapain? Kenapa gak merubah hidup gue? Astagfirullahaladzim, Drandra. Kok gak boleh ngomong gitu? Gimana sih kan gue yang ngalamin? Gue yang tau lah. Pegian percuma gue sholat. Siang. Nggak ada yang beli tuh. Iya pak, kenapa? Bisa bikin kunci? Bisa. Yakin? Iya ini kerjaan raya. Nggak lama kan? Ada kuncinya. Kok ini gak ada kunci aslinya? Ketinggalan. Mau gak? Kalau gak mau gue ambil aja nih. Eh iya iya iya. Yaudah bentar ya. Iya. Jangan lama-lama ya. Iya cepet kok ini. Tidak. 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 Udah jadi semuanya nih kuncinya. Semuanya itu jadi... ini kayaknya waduh apa ini mah kebanyakan ini enggak kembalian ini saya udah lo ambil lagi mantep banget kayak lu duit ya duit lah dengerin gue ya percuma kan gue sholat ngapain gue sholat gue gak sholat lima waktu gue gak sholat duha apain di tangan gue uang banyak lagi kayak gue seru hal azim dra ndra gak boleh ngomong gitu ndra lo kayak kakinar loh waduh iya besok kakak gue utah eh ndra mau kemana lu lu jagain dulu ya gue mau beli kado lelah kan gue mau kerja juga ya ndra yang cocok buat kakak mana ya ini sih mas ada yang bisa saya bantu iya paginya hari-hari nih nah nih berapa semua semuanya 525 ribu mas ayah ayah Mas tunggu sebentar ya Pak, pak, apaan ini pak? Lepasin, saya kan belum ini disini Maaf mas, uang mas palsu, jadi mohon maaf kami harus mengamankan mas Mas, mas udah dimana? Itu duit asli kok duit saya, saya gak nipu Tapi mas, kami sudah mengecek ulang dan uang ini palsu Bang, jangan aneh-aneh ya mbak, lepas Mas, kamu ayo, 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 ayo Halo, assalamualaikum Apa? Kantor polisi? Astagfirullahaladzim Iya Pak, iya Pak, saya akan segera kesana. Makasih ya, Pak. Ya Allah, Hendra. Masuk. Laborah, ada keluarga tersangka ingin bertemu. Oke, suruh masuk. Siap, laksanakan. Silahkan. Permisi, Pak. Iya, silahkan. Makasih, Pak. Bagaimana, apa yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau bertanya, Pak, soal adik saya namanya Hendra. Begini, Bu. Untuk sementara, Hendra kami amankan di sini. Karena terkait dengan sindikat uang parsu. Mustafir, wala sih. Ibu tenang saja. Karena ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi untuk sementara, Hendra sedang kami minta keterangan. Tapi, Pak. Saya boleh gak ketemu adik saya sebentar aja? Boleh. Baik. Nanti saya temukan ibu dengan adik, ya, Pak. Makasih ya, Pak. Alhamdulillah. Kak, kakak kecewa sama kamu. Kak, dengerin gue dulu. Kak, gue bisa jelasin semuanya, Kak. Hendra, bukan ini yang Bapak mau dari kamu, Hendra. Kak, gue berani sumpah, Kak. Gue gak bersalah, Kak. Gue bisa jelasin semuanya, Kak. Gue sumpah. Kak. Pak Hina. Kak. Kak, gue sumpah, Kak. 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 Sumpah, Kak. Karena gue dijebak, Kak. Kak, gue bisa jelasin semuanya. Kak, gue bisa jelasin semuanya. Kak, gue bisa jelasin semuanya. Kenapa lo gak percaya sama gue, Kak? Kak, kenapa lo gak mau denger apa yang mau gue omongin sama lo? Kak, gue bisa jelasin semuanya. Ini dia nih orangnya nih. Dia yang nipu saya nih. Sudah. Sudah, kamu tenang aja. Kita berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka berdasarkan laporan dari pemilik perusahaan tempat dia di PHK. Jadi menurut keterangan pelapor, dia sering melakukan pemombolan dengan menggunakan kunci palsu. Sekarang kamu boleh pulang, karena teman kamu juga sudah memberikan keterangan. Ya, kamu sabar, kamu tenang. Ya, silahkan pula. Ya. Makasih, Kak. Nah, kamu sabar aja ya. Makasih, Kak. Bray, sorry gue baru tau, handphone gue mati. Makasih, Yuk. Oh, iya. Gue masuk ya. Yuk, yuk, yuk. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Mario. Selamat tulang tahun ya. Wah, kok kamu tau kakak ulang tahun? Iya, kemarin Hendra bilang sama saya. Katanya hari ini dia mau beli kado buat kakak yang ulang tahun. Eh, taunya apes. Duit yang buat beli kado ternyata duit palsu. Padahal dia dapet duitnya juga dari orang yang reparasi kunci sama dia. Kasian, Hendra ya. Eh, yaudah deh, Kak. Itu aja ya. Ini mau langsung jabut pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Aku udah sehuzang sama adik aku sendiri. Aku buat malam ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. 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 Mas, disini itu tempat tambal ban itu jauh. Kalau mas mau coba, silakan aja. Mas, 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 mas. Iya, iya, iya. Kerjain, kerjain deh. Bocor tuh ban gue. Ban depan, ban belakang, mas. Belakang. Lagian, mas. Rejeki itu bisa datang kapan aja. Yang penting, kita itu harus berusaha bersyukur dan berdoa. Insya Allah, pintu rejeki akan dibukakan terus. Assalamualaikum wa'alaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Mari orang tua, ajar anaknya salam. Ada yang mau saya omongin? Gimana kalau kita ngomongin? Mari mulai salam. Ayo merapatlah kawan. Sholat itu bukan beban. Ya tambah semangat kawan. Jadi kamu mau bicarain apa? Gini Ustadz. Jadi dari kemarin itu saya udah mulai rajin sholatnya. Tapi saya sholat dengan tujuan, dengan harapan, saya tuh rejekinya banyak. Tapi setelah saya sholat, yang saya dapet tuh bukan rejeki Ustadz. Tapi malah masalah yang banyak. Nah, tapi nih Ustadz nih ya. Giliran saya yang gak sholat, saya dapet rejeki. Saya dapet pelanggan. Tapi saya ketiku sih. Itu titik ujianmu. Mungkin kamu merasa berfikir bahwa harta itu adalah satu-satunya rezeki. Padahal enggak. Harta itu adalah rezeki yang sementara. Ya, kamu kemarin pernah nanya masalah sholat duha kan? Gimana? Udah dilakuin? Udah. Terus? Ya, saya malah apes. Telah ah dulu apesnya bener-bener apes, atau ada hikmah yang bisa dipetik dari apes tersebut? Karena apa? Rezeki itu, Hendra, bukan semata-mata harta. Sehat rezeki. Dimudahkan urusan rezeki. Bahkan orang yang tadinya gak baik sekarang jadi lebih baik itu rezeki. Pergi Anda bisa untuk menihkan kesukaan. Tuwa timurlah. Tentu kemudiannya. Tu kami mampir. Maaf. Dikik, iya. Susah banget lo makannya. Kak, itu mau makan apa enggak? Pegang ya tangan gue. Makasih, Andra. Masih kaku aja kayak pipa. Gue kan adik lo kak, kata bapak adik kakak itu harus akur gak boleh berantem. Oh ya, soalnya kantor polisi itu kakak minta maaf ya. Kakak udah se-uzon sama kamu. Kan? Lo selalu ceramahin gue, selalu nasihatin gue, jangan se-uzon. Jangan se-uzon sama orang. Lo nyesung diri se-uzon. Kewalat kak. Tapi kak, gue juga mau minta maaf sama Allah. Selama ini gue udah selalu bikin lo kesel sama gue. Berarti kita baikkan. Siapa yang mau baikkan? Iya, nyebelin. Baik kan? Iya, baikkan. Nah, gitu. Apa sih? Bau. Belum mandi ya pasti ya? Ya emang belum. Juruk banget sih. Kan baru pulang gimana mau mandi sih? Eh, bau. Deket-deket kakak lagi ya. Kenapa sih wangi gini nih? Wangi. Ih, sana bau gimana nih? Wangi. Wangi. Guruan mandi. Iya. Terus kemakannya gimana? Udah gairin kakak aja makan sendiri. Bisa. Bisa, udah sana mandi. Bau jorok banget. Ih. Alhamdulillah ya Allah. Semoga semuanya baik-baik aja. Kak. Rina. Kenapa ngerak? Kita sholat berjamaah yuk. Sholat berjamaah! Atau kurang ada umur. Iya brah. Iya. Yaudah kakak lu dulu ya. Apa kabar ahri? Sudah sholat kah ahri? Dan apa kabar uhri? Dah sholat kah uhri? Bila sudah sholat. Uhri cantik sangat. Begitu pun ahri. Gantengnya makmaksimal. Ayo merapatlah kawan. Ayo merapatlah kawan. Sholat itu bukan beban. Ya tambah semangat kawan. Awas jangan salah kita. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Hendra berubah. Mbak. Mbak. Salapan bareng yuk. Iya kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Mas Hendranya ada? Ada. Ada apa Mbak? Disuruh majikan saya buat menerin pintu kamar mbak yang rusak. Bentar ya. Hendra. Hendra. Ya? Ini ada Bumintan cariin kamu. Ya ya. Kenapa kak? Mas Hendranya disuruh bapak ke rumah buat menerin pintu soalnya pintunya lagi rusak. Alhamdulillah. Yaudah saya siap-siap dulu ya. Iya mas. Pamit kak. Aduh dulu. Eh maaf maaf. Lupa 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 lupa. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Makasih Hendranya. Kunci kamar saya sudah gak macet lagi. Oh iya sama-sama pak. Oh iya. Kamu mau gak kerja sama saya? Kebetulan supir saya ini baru aja ngundurin diri. Gimana ya? Iya ini pak. Tenang aja. Kamu masih bisa nerusin usaha duplikat kunci bapak kamu. Di Sabtu dan Minggu. Nah gimana kalau saya kasih gaji kamu satu bulan 5 juta? 5 juta pak. Ini bapak serius? Alhamdulillah. Pak terima kasih pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau gitu saya pamit tuh pak ya. Iya iya. Terima kasih pak. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak. Pak. Pak Ginar. Pak. Salam. Kenapa? Alhamdulillah kak. Gue dapat kerjaan dari Pak Raka. Serius? Alhamdulillah. Tuh kan bener kata kakak. Kalau kamu sabar pasti ada jalannya. Iya semuanya akan indah pada waktu ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam. 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 Udah siap semua Fi? Udah semuanya. Makasih ya. Cati lo di Amerika. Iya. Pokoknya begitu lo balik. Lo harus udah banyak bengkel sendiri. Amin. Amin. Fi. Ya. Makasih ya. Lo udah jadi inspirasi buat gue. Lo udah kenalin gue sama sholat duha. Lo juga udah ngajarin gue untuk berusaha lebih gigih lagi. Makasih ya. Sama-sama Anda. Pokoknya lo harus tetap di sekoma. Gue pasti doain terbaik buat lo ya. Hati hati lo di sana. InsyaAllah. Raffi. Kalau boleh saya ngasih nasihat. Ketika kita jauh dari orang tua. Tidak ada orang yang dapat mengingatkan kita kepada Allah. Maka dimanapun. Kapanpun. Ingatlah kepada Allah. Dengan cara sholat. Serta jandung bersolawat. Dan sholat duha. Agar raba. Selamat dunia akhirat. InsyaAllah. Hari. Hit... Kak. Hah? Apa ini tong duit ? Inilah. Kak..... M.. mau... cuzbalandri. Terus lagi hitung juga. Kira-kira uangnya cukup adon monaster. Wondri Kak. M hieh... Kakak kan gak mungkin setiap hari itu datang ke rumah orang buat suci, jadi mendingan uangnya kakak simpan terus kakak bikin usaha sendiri. Terus kakak juga bakal bikin brosur dan bagiin ke sekitar keluarga kita. Bagus tadi. Kakak tenang aja, kalau misalnya nanti kakak kurang uang, minta tolong aja. Kan udah kerja sekarang. Tapi... Ada tapi. Pasti ujungan gak enak nih kalau ada tapi. Dengerin dulu, dengerin. Tapi... Kan... Gue kemarin gak jadi ini modif motor. Ya, gue pinjem dulu kali duitnya. Enggak, 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 enggak ada. Enggak ada, pokoknya gak bisa pinjem. Kenapa? Kamu pasti pake uangnya ini buat modif motor, terus ikut balapan lagi, ya kan? Nah, kamu tuh udah bener-bener temen Anda sama Rami sama Aryo. Dih, siapa yang mau balapan sih? Istifar, gak boleh susun-susun jadi orang. Tidak usah. Boleh kan, kakak? Cantik. Sayang kan om adanya, kan? Cerewetnya udah hilang loh. Tuh kan, masih bilang kakak cerewet, katanya. Cerewetnya udah hilang loh. Boleh ya? Enggak, enggak, enggak. Boleh lah. Enggak mau, nanti kamu pasti bandang lagi. Nek, ini kayaknya gak lurus nih, jadi kurang agak kekiri dikit, kiri dikit. Ya, merek. Gugul nih gue. Enggak, 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 ini nih kayak terlalu tinggi deh, agak kebawahan dikit deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, mau nanya, laundry-nya udah buka belum ya? Udah buka, Ustadz. Alhamdulillah Ustadz jadi pelanggan di teman saya. Brat, lu gak mau jadi pacomblang antara kakak lu sama Pak Ustadz? Itu udah tuh. Ustadz Jonny, boleh nanya enggak? Boleh. Pak Ustadz, udah ada calon istri dulu? Belum. Belum? Alhamdulillah gue kipas banget. Ustadz kan single. Kenapa gak sama kita saya aja di jumbo aku tuh? Ustadz bener-bener sebuah aku. Oh iya, bener gak setelah? Bentar. Enggak apa-apa ya, Ustadz. Enggak apa-apa. Ini kau, Ustadz. Ini kunci duplikat dari rumah yang kopi. Dan ini bonusnya, duplikat dari saya. Terima kasih banyak ya. Ngapuk. Ngapuk, ngapuk ya. Waktu itu kamu yang punya pasaknya. Kakak juga ngapuk ya. Kakak kan suka juga sama Pak Ustadz. Terima kasih.